dan perawatan yang paling baik itu sebetulnya memang di rumah Pak Gun mau kembali bersama-sama dengan keluarga, lingkungan ya kalau di Indonesia memang tidak ada fase ini ya fase antara ke rumah sakit dan ke masyarakat sebetulnya gejala dari gangguan jiwa itu suatu mekanisme pertahanan diri pasien jadi sebetulnya pasien itu, pasien gangguan jiwa itu paling nyaman itu ya kalau ada dengan halusinasinya itu karena itu memang satu kondisi mekanisme pertahanan jiwa agar dia itu merasa nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat saya Dr. Gunawan Setiati MPH tuan rumah dari podcast secara jauh ngobrolan orang-orang kesehatan oke, kita segera temui narasumber kita kali ini oke narasumber kita kali ini adalah Dr. Tantri, Dr. Spesialis Kesehatan Jiwa terima kasih sekali Bu Tantri sudah berkenan untuk ngobrol dalam podcast secara jauh ini saya kira kita akan bisa banyak memberi informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa atau viewers ini Bu, saat ini kan biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sangat terbatas sehingga perawatan di rumah sakit itu tidak bisa maksimal karena kan tidak lucu kalau rumah sakit harus tekor nah, apakah saran dari ibu atau tips untuk merawat saudara yang tinggal serumah dengan kita misalnya kalau dia tidak mau minum obat dan lain-lain silahkan Bu ya, terima kasih Pak Gunawan Setiati ini sebelumnya terima kasih sekali diberi kesempatan untuk menghadiri podcastnya saya yang terima kasih ya Pak Gun, meskipun saya sudah pensiun tidak mengikuti lagi aturan-aturan kebijakan yang ada di rumah sakit juga kebijakan dari BPJS tetapi kelihatannya memang seperti itu pada saat terakhir saya masih dinas itu juga sudah mulai dikurangi-dikurangi tadinya kan tidak ada batasnya itu BPJS itu wah, berbulan-bulan ya tetap dibiayai tapi akhirnya apa, disempurnakan disempurnakan, dikurangi-dikurangi sebulan dan dua minggu dan mungkin sekarang tinggal satu minggu dan memang sebetulnya perawatan di rumah sakit jiwa itu kan merawat fase akut pasien fase akut itu tidak hanya yang pertama kali jadi eksakserbasi akut sudah kroni sering mengalami eksakserbasi akut nah itu yang perlu dirawat di rumah sakit terutama yang membahayakan lingkungan dan membahayakan diri sendiri membahayakan diri sendiri itu melukai diri sendiri ancaman bunuh diri percobaan bunuh diri dan sebagainya melukai orang lain juga kalau dia pasien paranoid misalnya tiba-tiba menyerang dan sebagainya karena merasa seperti dimusui dan sebagainya karena ada waham dan alusinasinya itu memang perlu dirawat dan sebetulnya fase akut itu memang bisa segera diatasi antara seminggu sampai dua minggu dan perawatan yang paling baik itu sebetulnya memang di rumah pak ku mau kembali bersama-sama dengan keluarga lingkungan kalau di Indonesia memang tidak ada fase ini ya fase antara ke rumah sakit dan ke masyarakat itu kalau saya pernah lihat yang di di Jepang seperti itu misalnya itu dilatih dulu pasien itu bagian dari rumah sakit itu ada bagian di mana semi semi rumah ya jadi dia tinggal di dalam satu rumah kecil gitu yang lengkap dengan dapur kamar mandi kemudian dia berlatih untuk mandiri kemudian nanti baru dipulangkan tapi di Indonesia kayaknya belum ada yang seperti itu jadi langsung ke masyarakat nah biasanya sebetulnya kalau pasien pulang dari rumah sakit dia obatnya terus itu sebagian besar itu apa namanya dia sudah bisa apa merasakan efek dari obat itu meskipun sebetulnya gejala dari gangguan jiwa itu suatu mekanisme pertahanan diri pasien jadi sebetulnya pasien itu pasien gangguan jiwa itu paling nyaman tuh ya kalau ada dengan halusinasinya itu karena itu memang satu kondisi mekanisme pertahanan jiwa agar dia itu merasa nyaman artinya kalau dia merasa takut takutnya yang menjadi hilang karena rasa takut itu diproyeksikan keluar seakan-akan orang di luar itu mengancam dirinya sehingga dia kan ya gak apa-apa saya takut memang ada yang ngancam padahal sebetulnya gak ada itu paling nyaman nah kalau dia diobati kemudian dia diobati sebetulnya kemudian rasa takut itu justru muncul lagi kemudian kalau dia mendapatkan jadi tidak hanya obat saja kemudian intervensi psikologiknya juga sudah makin kesini itu makin makin baik ya sehingga dia mempunyai kesadaran seharusnya di rumah dia kalau tidak sampai putus obat itu kesadaran untuk minum obat itu biasanya baik kemudian nanti kontrol sebulan sekali biasanya kemudian diberi obat sebulan sekali nah tetapi memang ada kasus-kasus tertentu yang biasanya pada paranoid itu pada paranoid itu karena dia obat diberi obat pun dia akan curiga bahwa itu akan meracuni dan sebagainya nah pada kasus-kasus seperti ini biasanya memang saya juga punya pasien yang sampai sekarang masih sering datang ke rumah dia sulit minum obat sehingga saya resepkan obat tetes yang dimasukkan ke makam-makam minuman itu tidak berwarna tidak berasa tidak berbau sehingga dan larut tidak-tidak mengendap gitu tapi larutan ya solution ya jadi larutan nah itu bisa memang tidak sepengetahuan pasiennya dan kemudian nanti kalau dia kondisinya sudah lebih baik sudah apa namanya fase-fase dia curiganya wahamnya berkurang dia kemudian mau menyadari perlu minum obat itu jadi biasanya obat diberikan kalau BPJS menanggung obat yang tetes itu enggak bu mungkin mungkin iya ya kalau di obat tetes itu ada yang lumayan murah sebetulnya hanya sekitar 150 tapi ada yang mahal sekali ada yang 1 juta seberapa gitu nah kelihatannya seharusnya seharusnya ada ya Pak ya saya enggak anu ya ya enggak apa-apa mungkin nanti bisa di ya jadi jadi seperti itu Pak Pak Gunawan dan memang sebetulnya idealnya pengobatan gangguan jiwa itu kan memang sebetulnya kalau obat-obatan itu kan simptomatisnya saja kalau kaos ada di gangguan jiwa sendiri itu kan sebetulnya psiko biopsikososial ya jadi kalau kalau sakit TBC itu dengan apa namanya anti-TBC sudah selesai tetapi kalau obat-obat psikiatri itu sebetulnya kan kalau di TBC itu mungkin obat panasnya saja jadi obat untuk ini untuk sampai ke situ ini memang sulit sekali untuk bisa sampai sesudah kemudian sesudah obat bagaimana biar dia tidak kambuh lagi biar dia mempunyai ego yang kuat sehingga kalau ada stres ada trauma tidak kambuh itu memang harus dikuatkan egonya dengan apa psikoterapi nah itu sulitnya psikoterapi itu tidak semua psikiater apa namanya berkesempatan baik mungkin waktunya karena lama kemudian berulang-ulang ketemu kemudian dia akan sampai kepada masalah psikopatologi gangguan itu kok dia halusinasi itu sebetulnya apa dimana ada trauma dimana ada masalah dimana nah itu yang memang apa namanya untuk sampai ke situ memang tidak mudah itu Pak Gun jadi ya ini Bu kaitannya dengan BPJS juga ini karena masyarakat kan memakai BPJS apakah psikoterapi itu ditanggung BPJS psikoterapi kayaknya kayaknya belum ya pernah Pak sebetulnya waktu masih askes saya itu prihatin sekali waktu itu saya awal-awal di RSJ itu pemeriksaan psikologi itu murah sekali 2.500 kalau gak salah tarifnya murah sekali dibandingkan yang lain sampai aduh kemudian suatu saat ada pasien anak-anak dia gak mau sekolah dia gak mau sekolah tiba-tiba gak mau sekolah kemudian di di assessment di psikologi kemudian dengan tentu saja dengan psikiater dan ketemu traumanya bahwa dia kena marah gurunya ketakutan sekali dan kemudian kita terapi dan kemudian mau sekolah lagi dan itu memerlukan assessment psikologi yang lumayan panjang dan itu biayanya murah sekali kemudian suatu kesempatan ada pertemuan di di kementerian saya ingat betul itu yang menghadiri bukan bukan yang menghadiri sekjen sekjen dekles waktu itu dokter bedah lupa saya asmalik dan saya menyampaikan itu saya bandingkan karena kebetulan beliau dokter bedah saya bandingkan kasus-kasus ini saya perhatikan sekali dengan apa namanya tarif-tarif untuk psikologi psikiatri itu sangat rendah sekali saya bandingkan dengan waktu itu karena beliau dokter bedah teman saya ada yang lipom lipom di punggung lipom di punggung itu gak diapapakan kan teman saya itu doyak-oyak temannya kamu itu ada lipomnya sini kita ambillah surah popong ternyata tidak diambil itu tidak apa-apa padahal kalau diambil lipom itu termasuk operasi ringan kalau gak salah waktu itu 300 ribu saya bandingkan pak lipom itu gak diambil gak apa-apa tarifnya 300 ribu anak ini kalau dia tidak di terapi dia tidak sekolah masa depannya yang saya bandingkan dengan kasus anak-anak tadi itu karena itu itu tidak sekolah masa depannya sudah hilang tapi tarifnya 2.500 pak yang itu 300 ribu ini sampai beliau keluar dari ruangan sesudah itu saya diajak betul sekali itu apa namanya nanti kita berbagi dan waktu itu kemudian dinaik-naikkan gitu apa tarif dari psikologi itu kemudian sampai pada psikoterapi akhirnya pertemuan dengan askes saya juga ingat betul itu saya sampaikan psikoterapi itu gak ada tarifnya dan memang pembuktiannya sulit gitu terus terus apa namanya ngomong-ngomong gitu sampai yang dari askes kalau gitu ibu rencanakan aja kemudian nanti langsung perancangannya ke saya gak usah lewat mana-mana langsung ke saya nanti saya perbaiki dan waktu itu kemudian sempat tinggi sekali satu sesi itu bisa tergantung dari saya ini kan apa namanya psikoterapi yang sederhana kemudian yang canggih dan sebagainya itu sampai ada yang satu sesi itu 300 ribu waktu itu tinggi sekali tapi kemudian dalam pelaksanaannya memang pencatatannya ini yang sulit ya kadang-kadang sudah menulis ini melakukan ini tapi kan juga hasilnya karena itu kan lama kemudian kok kayaknya sekarang ini di BPJS itu mungkin belum ada lagi atau misalnya ada juga saya belum pernah melihat itu seperti apa di psikoterapi jadi memang sulit Pak Gun karena harus berurang-urang lama dan hasilnya tidak bisa diukur langsung kalau misalnya opo lamp itu kan bisa langsung silahkan Bu terus-terus jadi seperti itu Pak Gun kira-kira sekarang kayaknya juga karena teman-teman sering pada ini psikoterapi kalau di grup PA itu mungkin di BPJS juga belum misalnya ada belum detail gitu oke nah itu kalau kan ada akut ekstraserbasi itu ya Bu jadi kambuh kalau sudah pernah sakit kemudian kambuh apakah ada tanda-tanda awal kalau mau kambuh gitu supaya jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan biasanya kalau sudah terjadi perubahan perilaku kalau kita apa namanya mengawasi mengobservasi itu sudah mulai ada perubahan perilaku itu kemungkinan dan kambuh itu biasanya yang paling sering itu karena berhenti obat biasanya itu entah itu obatnya disembunyikan atau memang keluarganya yang terlambat atau apa kemudian yang kedua karena kita belum tahu faktor apa yang mendasari sehingga sebetulnya ada trauma tapi tidak disadari tahu-tahu dia kambuh karena ini Pak Gunsap saya pernah ini apa seorang guru besar mengatakan bahwa isi dunia itu bukan barang-barang sebetulnya tetapi mening mening dari barang-barang itu artinya saya melihat kursi yang sama dilihat dengan orang lain akan berbeda mungkin saya melihat kursi itu tidak apa-apa tetapi orang lain mungkin saya dulu di kursi itu minum minum candu misalnya sehingga dia lihat kursi itu saja sudah mengingatkan dan dia kemudian mencari candu yang membuat mengingatkan kejadian dimana dia menggunakan itu kemudian mencari obat itu jadi dunia ini sebetulnya tidak penuh dengan barang-barang tapi penuh dengan makna sehingga dan itu kadang-kadang tidak dipahami sehingga tiba-tiba seseorang kambuh mengalami sesuatu yang menimbulkan trauma dan tidak ada yang tahu apalagi pasien itu sendiri tidak tahu jadi sehingga yang yang kita ketahui apanya ya tanda-tandanya itu tadi perubahan dan gangguan jiwa itu kan gejalannya berupa perubahan perilaku perubahan cara berpikir cara merasakan dan bertingkah laku jadi kognitif afektif dan psikomotor tiga itu jadi jiwa itu sebetulnya kan tiga itu Pak Kun jiwa itu apa sih kalau saya tanya ke mahasiswa kedokteran wah dengan dia mendibinikan macam-macam udah gak usah yang macam-macam itu jiwa itu sebetulnya bagian fungsi dari otak apa kognitif afektif psikomotor dan nanti gejalannya juga seperti itu dan itu yang tampak oleh kita nah itu nanti kalau ada perubahan itu tadinya biasanya mulai menjadi pendiam mulai menjadi pendiam ngalamun itu mungkin atau sebaliknya menjadi rajin sekali kurang tidur nah sebelum kemudian ada gejala yang lebih berat kalau sudah ada perubahan kita perlu mencari apa ya apa obatnya kurang apa obatnya telat dan sebagainya itu Pak Kun salah satu sumber konfliknya itu juga karena apa antara ekspektasi keluarga dengan yang bersangkutan itu jadi kan kalau saya amati itu ada beberapa gejala dari pendita gangguan jiwa yang jadi pendiam tidak mau kerja dan lain-lain nah itu kan bisa jadi sumber konflik dengan orang tua yang mengharapkan dia mau nyapu atau mau apa bagaimana kira-kira mengatasinya apakah cukup dengan memberi pendidikan kepada keluarga atau bagaimana ya ya jadi jadi memang perlu dipahami dulu bahwa ini suatu gangguan bahwa apapun yang dilakukan yang ditampakkan oleh penderita itu adalah suatu gejala gangguan dan itu tidak bisa diberitahu tidak bisa dinasihati tidak bisa dimarahi karena dia sendiri juga tidak bisa tidak mengetahui dan yang lebih ini lagi bahwa sebetulnya gejala gangguan jiwa itu adalah cerminan dari apa cerita kalau misalnya diekstrimkan itu cerita jiwa yang tidak terekspresikan karena kalau kita telusuri begitu banyaknya kasus-kasus yang sebetulnya dia itu mengalami hal yang saya kira tadinya hanya ada dalam cerita dalam cerita dalam novel ternyata begitu banyak yang bisa nyerempet kita bisa sampai ke trauma trauma masa lalunya itu misalnya kekerasan dalam keluarga kekerasan banyak sekali dan hal-hal yang di luar yang kita kira itu hanya ada dalam cerita itu ternyata pada pasien-pasien gangguan jiwa itu terjadi seperti itu sehingga gejala yang ada itu memang seperti tadi tidak mau apa-apa tidak itu kan orang yang sudah sama sekali misalnya orang depresi itu kan sudah tidak ada harapan tidak ada keinginan untuk apapun ya sehingga ya sudah apa namanya ngelokro dan sebagainya ya sehingga kalau kita mau diberitahu seperti apa mau dinasihati seperti apa ya sebelum gangguannya itu diobati ya memang memang sulit ya sehingga memang pertama kali memang harus obat dulu jadi memang harus obat dulu ya Pak obat itu harus masuk kemudian tapi juga tidak semua gejala gangguan jiwa itu ada obatnya loh Pak Gun misalnya history konversi mau diobati apa mohon-mohon dijelaskan sedikit bu history konversi history konversi misalnya contohnya begini contoh ekstrim pernah ada seorang anggota ABRI misalnya pada saat dia mendapat jadwal untuk ditugaskan ke garis depan gitu ya ada konflik dan sebagainya dikirim gitu dia tiba-tiba lumpuh lumpuh dan tidak ada trauma tidak ada trauma fisik tidak ada gangguan lumpuh gitu kemudian sesudah pasukannya pergi gak dibawa ke rumah sakit juga gak ditemukan apa-apa kemudian sesudah ini pergi kemudian gak dia apa-apa kan sembuh sendiri nanti tiga bulan ada pergantian tugas dia dapat surat perintah lagi lumpuh lagi misalnya itu yang ekstrim ya itu mau diabati obat anti lumpuh tidak ada obat neurologi secara-saraf normal jadi itu satu-satunya dengan psikoterapi gak ada obat anti lumpuh seperti itu kan gak ada kecemasannya juga tidak ada karena cemasnya sudah dipindahkan ke kelumpuhannya itu dia udah gak cemas lagi saya lumpuh kok lumpuh ya kan jangan dikirim ke sana saya gak bisa jalan kok mau dikirim ke sana jadi itu contoh istri konversi jadi apa namanya gejala itu dipindah ke keluhan salah satunya ini ya ke itu apa namanya gangguan fisik yang tanpa disadari tentu saja dia tidak tidak dibikin-bikin gitu muncul begitu saja itu salah satunya sangat menarik Bu Tantri mungkin kita kembali sedikit Bu Tantri bisa cerita tentang latar belakang keluarga latar belakang keluarga saya iya saya itu berasal dari keluarga yang orang tua saya kedua-duanya guru sebetulnya ibu guru SD bapak guru SMP dan beliau itu juga menginginkan salah satu paling tidak putra-putranya itu jadi guru jadi sebetulnya tidak ada keinginan beliau itu untuk anaknya jadi dokter atau jadi apa cuma besok tidak ada salah satu anak saya yang jadi guru gitu dan ibu saya itu mengingat betul bahwa saya itu waktu kecil saya malah sebetulnya tidak begitu ingat kalau ditanya itu pengen jadi dokter main apa bunika-bunikaan itu juga ininya dokter gitu sampai kemudian pada waktu lulus SMA memilih jurusan itu juga saya sebetulnya senang sekali kimia karena kimia itu saya senang gurunya menyenangkan sekali saya itu nilai saya kimia itu hampir sempurna semua gitu senang sekali dan saya menganggap itu hal yang menyenangkan mudah gitu ya dengan valensi itu dihanu nanti dijemputkan itu saya ngambil itu tapi ibu saya bilang kamu dulu dari kecil pengennya dokter kok kamu waktu itu kan tiga pilihan ya jadi saya memilihnya yang tadinya mau yang pilihan pertama itu teknik kimia gitu kamu pilihan pertemanya yang dokter dokteran teknik kimia kemudian teknologi pertanian kemudian ternyata tiga-tiganya diterima ya saya tetap memilih teknologi pertanian ibu saya ini lagi peng pilihan pertamanya kedokteran kok milih saya akhirnya masuk apa milih kedokteran dan ya itu sampai sampai sekarang akhirnya pilihan itu yang yang saya pilih ya sesuai dengan itu ini saya ya itu kan berbakti sama orang tua kemudian mengapa ibu bu dokter tantri memilih psikiatri apakah ada alasan yang memicu kejadian yang memicu begitu ya sebetulnya ini saya waktu kuliah itu saya juga tadinya enggak enggak begitu mikir waktu apa namanya poskap itu juga biasa-biasa saja tetapi justru waktu kuliah itu sebetulnya saya ada Prof Makmuri dan Profesor Suyono itu yang saya kok begitu terkesan dengan beliau berdua ini yang satu Prof Suyono itu beliau serius tetapi humoris gitu jadi ekspresinya itu tetap serius tapi yang disampaikan itu membuat ger gitu nah itu saya terkesan misalnya mungkin juga dulu kan bareng-bareng kuliah atau Pak Gung ingat waktu itu Prof Yono menerangkan soal kenakalan remaja penggunaan ganja kalau enggak salah beliau mengatakan kalau sudah pakai ganja itu rasanya damai kemudian dia dengan intonasi yang lebih rendah ngomong tapi gersang gitu pelan gitu nah pada saat itu apa namanya lagu damai tapi gersang itu baru baru ngetop jadi saya angkat beliau ini sudah sepoh serius tetapi mengikuti apa berita-berita aktual kondisi-kondisi aktual itu jadi kemudian juga waktu waktu itu sudah mulai dokter buskesmas kemudian beliau dengan apa sindiran-sindirannya itu nanti kamu di buskesmas itu ketemu dengan pejabat-pejabat dan sebagainya apa dengan ini sindiran yang lucu-lucu gitu sehingga kita apa saya sangat terkesan kemudian dengan proh makmuri beliau ini juga bisa membawakan kemudian saya punya punya pemahaman bahwa ilmu psikiatri itu kok keren gitu loh meskipun yang lain itu menganggap waktu saya ambil psikiatri jurusan psikiatri itu ada salah satu teman dokter yang kebetulan waktu itu bulat-balik bareng dari Magelang gitu ya tanya mbak dengan bahasa yang mungkin hiperbol ya mbak tantri ini kan pinter sergep itu hiperbol ya untuk menyangatkan stigma dari psikiatri itu tapi kenapa kok milihnya psikiatri gitu tapi dalam hati memang psikiatri itu harusnya orang buduh karena dia kan saya mungkin tidak pinter tidak rajin tetapi dia menghiperbolkan itu sehingga seakan-akan psikiatri itu satu hal yang ini kemudian saya juga pernah waktu masuk pertama kali di rumah sakit itu salah satu pegawai juga gitu hiperbol lagi dan itu juga saya anggap sebagai untuk makin menghinikan bahwa psikiatri itu sesuatu hal yang tidak perlu di tidak sesuatu hal yang tidak penting gitu dokter tantri ini putri cantik tapi kok milihnya psikiatri kenapa dokter jiwa itu kan juga hiperbol juga saya dalam hati juga nanti kalau tidak ada yang masuk ke psikiatri nanti kalau saudara-saudara apa namanya anda sakit nanti siapa yang mau batik dan kemudian saya ngomongnya begini Pak kalau apa namanya satu hal yang orang orang pada tidak suka orang tidak mau itu harusnya justru mendapat penghargaan yang lebih jadi misalnya orang gak mau jadi psikiatri harusnya dalam titik dalam tanda petik apa namanya penghargaan kalau disini penghargaan ya honorer gitu harusnya lebih tinggi seperti kalau di Indonesia memang psikiatri ini tapi kalau di mungkin Pak Pak Gun juga sering baca kalau di Amerika misalnya kan psikiatri itu justru malahan yang rumah yang tinggi di profesi diantara spesialis spesialisasi kedokteran yang dianggap paling lebih tinggi gitu apa namanya dari segi apa secara kasarnya honorernya gitu loh gitu itu Pak Gun jadi itu hal kemudian yang kedua juga ilmu psikiatri itu sangat tidak tidak begitu apa apa namanya monoton gitu ya jadi karena satu kasus itu sama-sama si sovereign tetapi masalahnya beda gejalanya memang yang dimunculkan sama si sovereign tetapi kalau kita eksplor masalah-masalahnya itu satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda hampir tidak ada yang sama traumanya masalahnya kalau teman-teman kepingin apa namanya pendengar ada yang ingin mengetahui betapa gangguan jiwa kejala gangguan jiwa parahnya kejala gangguan jiwa kemudian sulitnya menangani dengan psikoterapi psikoanalisis mungkin bisa membaca buku Sibil dengan 16 kepribadian itu tulisannya gimana bu Sibil Sibil S I B I L Sibil dengan 16 kepribadian itu menunjukkan bahwa pasien ini multiple personality berarti itu ditangani oleh seorang psikoanalis kemudian psikoanalis ini menceritakan ke pengarang itu kemudian dibikin sebuah buku step-stepnya dia menterapi itu ketemu ternyata pasien ini kenapa sampai menjadi menjadi seorang dengan 16 kepribadian 16 kepribadian itu artinya dia satu saat menjadi si dia punya 16 nama dia menamai sendiri menamai sendiri dengan tanda petik secara uncansius karena dia tidak menyadari bahwa dia pribadinya pindah 16 nama juga kenapa dia sampai mempunyai 16 kepribadian ini karena setiap kali mau mengekspresikan perasaannya dia itu tidak bisa mau menangis saja tidak bisa dia harus menjadi orang lain mau sedih tidak bisa mau gembira tidak bisa dan ternyata sudah dilakukan psikoanalisis si Bill ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ibunya sendiri yang luar biasa di luar batas kemampuan seorang anak untuk menahan itu dan ternyata ibunya sisofrenia jadi kenapa dia melakukan bisa melakukan hal itu kepada anaknya karena dia mengalami sisofrenia jadi itu ini jadi itu menarik sekali menarik sekali jawabannya makin jauh dari menarik sekali ya ya jadi itu saya ini apa memberi gambaran bahwa satu kasus itu masing-masing kausanya berbeda diagnosannya bisa sama sama-sama multi-personality tapi mungkin juga kausanya beda-beda itu tadi jadi saya mungkin ada dosen-dosen dosen saya saya menghormati semua dosen saya tetapi itu tadi Prof. Makmuri dan Prof. Yono itu kayaknya yang membuat saya tertarik tapi kemudian saya ini Pak Gunso sudah dari puskesmas itu agak agak ini mau ke psikiatri jarang-jarang menjumpai waktu di puskesmas justru saya kalau ada pasien dengan sakit kulit itu dulu kan masih banyak sukabias yang infeksi jadi itu kalau diobati itu hasilnya bagus sekali cepat dan kontrol sudah bersih sudah ini sehingga saya senang sekali saya tak ambil kulit saja tapi ternyata umur saya sudah kelebihan dari 35 sudah lebih dari 35 waktu itu karena saya berprinsip anak-anak saya sudah harus selesai ini dulu apa namanya pembentukan fungsi otaknya selesai dulu kalau tidak salah sampai 3 tahun jadi aman anak-anak saya semua sudah selesai itu saya baru mau sekolah ternyata saya ke ini bahwa tidak bisa itu apa namanya kalau lebih dari 30-nya saya menghadap salah satu dosen DV itu tidak bisa sudah lebih dari 35 saya kira juga semuanya tidak bisa itu sehingga saya pulang itu sudah sudah lupakan spesialisasi nah tapi secara tidak sengaja saya itu kan tinggal di belabak waktu itu puskesmasnya guru kita parasitologi itu kan suaminya kerjanya di pabrik kertas berabak ketemu saya di jalan kemudian bilang dek orangku pengen spesialisasi tidak ingin ambil spesialisasi sebetulnya pengen bumut saya pengen masuk psikiatri tapi umur saya sudah lebih pirotong muda waktu itu saya sudah 36 atau 37 gitu oh apa-apa saya tak bilang apa namanya waktu itu jadi kepala bagian ya bumut gitu beliau kan kalau ketemu saya kan dulu angkol diciumi terus nah kok sorenya hari berikutnya itu sudah rawo ke rumah kan tinggal di perumahan dinas jadi juga dekat dengan pabrik kertas dateng dek disuruh ngadep pak rojo sesok gitu padahal waktu itu saya diusulkan dari dinas kesehatan itu untuk waktu itu ada program pendidikan apa ya tentang kesehatan masyarakat itu lupa saya sudah dimasukkan berkasnya kalau tidak salah untuk tingkat S2 lupa saya kemudian saya datang ke sana terus waktu itu memang belum banyak peminatnya di psiki residen itu hanya 1 2 1 2 kamu pengen ini umurmu sudah iya umur saya sudah minum vitamin B1 sama untuk menggunakan fungsi otaknya biar ini terus saya masuk langsung minta izin kepala dinas terus tidak tidak apa tiba-tiba sekolah tidak rasakan saya sudah disuruh masuk dulu belum ada lolos butuh segala terus tidak apa-apa itu jadi saya belum ada surat sudah anu dulu itu kenapa saya juga ada kebetulannya ya tadinya sudah sudah ya sudah saya tidak usah spesialisasi itu ternyata ternyata itu memang keinginan saya yang pertama yang saya mau ingkar ke penyakit apa namanya kulit itu ternyata tidak kesampaian dan akhirnya saya ke psikiatri itu Pak Gundar saya kira ya ini mungkin perlu proses panjang Bu memang psikiatri itu sangat menarik kalau bisa psikoterapi ini prosesnya tidak gampang ini terkait dengan BPJS kalau saya lihat cerita-cerita dan lain-lain memang psikiatri di Amerika itu reward reward itu cukup bagus dan itu kenapa di Indonesia tidak berkembang itu salah satunya karena sistem reward kita tidak betul ini contoh yang lain misalnya dokter spesialis kandungan hidup hidupnya dari menolong persalinan normal kan tidak bagus seharusnya dokter ahli kandungan yang kasus-kasus sulit tapi karena sistem reward itu tidak benar dia tidak ingin menangani yang sulit yang gampang-gampang saja honornya sama itu jadi itu membuat apa namanya psikiatri kurang berkembang di Indonesia karena itu sistem reward tidak benar juga apakah Bu Dr. Tantri bisa cerita pengalaman yang mengesankan selama di pusus mas atau selama jadi resident ya kalau sebetulnya kasus-kasus psikiatri itu kalau diceritakan ke orang yang tidak berkeluar di bidang psikiatri psikologi itu satu hal yang mungkin apa lucu dan sebagainya tetapi untuk banyak menceritakan ke situ juga saya kuatirnya membuat stigma aduh seakan-akan orang bangguan jiwa itu orang yang apa namanya sudah manusianya hilang gitu ya kehilangan manusia makanya waktu saya juga ini menyimpang sedikit juga pernah di apa namanya di psikiatri itu mau akreditasi kemudian harus harus ada apa namanya apa ya namanya what atau apa ya namanya ya apa ya apa ya gitu yang harus kita tampilkan ini yang bombastis gitu loh yang menarik ya ini ini aja apa namanya memanusiakan manusia karena orang dengan gangguan jiwa itu kadang-kadang sifat manusianya sudah seakan-akan sangat turun kadang-kadang seperti hilang misalnya dia sudah telanjang kemudian makan visesnya sendiri dan yang parah itu kan seakan-akan dia kan aspek manusianya itu seperti hilang jadi saya kemudian mengusahkan ini memanusiakan manusia gitu kemudian dipakai akhirnya kemanusiakan manusia jadi itu jadi sehingga untuk hal-hal yang apa namanya kasus-kasus yang kemungkinan nanti akan justru makin memperbesar stigma itu memang oleh teman-teman kita sering dihindari kan beberapa teman kan sering nulis juga di apa namanya di koran di apa gitu tapi tetap aja bagaimana memilih poin-poin yang bisa mengurangi stigma stigma gangguan jiwa stigma petugasnya juga kadang-kadang dokter jiwa sih gitu saya cuma waktu residen waktu menjadi psikiater ini ada pasien ini contoh saja betapa pasien ini bagi orang bagi orang normal itu mungkin satu hal yang aneh sekali waktu residen ada pasien wanita yang paranoid dengan dia cemburu sekali dengan suaminya tadinya dia menceritakan perselingkuhan suaminya ini itu masih saya saya harus cross dengan keluarganya ini benar atau enggak tapi kemudian tanpa itu dia cerita lagi bahwa itu loh dok apa namanya ini apa namanya pasien-pasien yang melahirkan di sini di rumah sakit waktu itu kan di Sarsito itu kan semuanya yang menghamili suami saya kemudian dia kan dari kota X itu dan itu apa namanya gadis-gadis yang apa hamil di luar nikah di kota X itu kan suami saya yang mengambil sesudah seperti itu saya oh ini saya sudah enggak usah ketemu dengan keluarganya ya sudah ini sudah ada waham curiga gitu seperti itu jadi itu menunjukkan bahwa apa satu gejala dari gangguan jiwa itu kalau didengarkan oleh didengarkan dilihat oleh orang awam itu memang kadang-kadang ditertawakan kadang-kadang dimarahi kadang-kadang misalnya pasien yang enggak mau jawab diem saja itu kan juga gejala sebetulnya mutisme itu namanya tetapi kalau yang tidak ini kan dimarahi ditanya kok diam saja dipukul dan sebagainya kemudian kemudian sudah menjadi dokter saya juga ada paranoid itu memang yang itu juga sulit diobati seperti tadi katakan karena dia juga curiga biasanya jadi dikasih obat dikasih minum saja kadang-kadang dia bikin minum sendiri karena khawatir diracun sehingga untuk memberi obat tetes juga bukan hal yang gampang Pak Gun jadi karena dia akan bikin minuman sendiri bikin makanan sendiri karena takut diracun itu ada istri seorang istri seorang angkatan dengan pangkat yang sangat tinggi cukup tinggi cukup tinggi itu cemburu sekali dan dia setiap kira-kira jam 10 jam 11 itu sering sekali pulang untuk ngitari rumahnya apa namanya jangan-jangan ada laki-laki yang datang ke rumah dan istrinya itu sudah bolak-balik disuruh sumpah sumpah pocong dan tiba-tiba terjadi apa-apa tapi tetap saja dan saya dengar akhirnya bercerai tapi suaminya ini gak terganggu apa namanya karirnya naik pangkat terus karena memang gak ada masalah dengan kecerdasannya dengan ininya kecuali berkaitan dengan waham itunya dan itu dibawa ke rumah saja juga dia akan merasa gak karena dia yakin betul dengan ini karena dia waham dia yakin seperti itu yang sangat sulit karena kita dia dibawa ke rumah sakit gak mau kalau dia diberi obat yang itu tadi tetes itu dia juga khawatir di kemudian bikin sendiri biasanya jadi memang itu sangat sulit segal jadi ada kasus-kasus yang gampang diobati seperti kasus yang apa di tempat-tempat lain juga seperti itu ini yang ngarain kasus yang kasus sulit untuk ditahani kelihatannya sebenarnya apa banyak sekali kasus yang menarik ya bu tapi mungkin perlu diceritakan dengan lebih benar gitu sekarang kan zaman video ya bu mungkin ibu harus banyak cerita itu untuk mengedukasi masyarakat dan kemudian diposting di youtube atau apa segitu ya saya itu orangnya gak telatenan saya makanya apa namanya kagum sama Pak Gun itu dengan telaten rutin apa namanya tekun gitu ya saya itu pegahan seperti itu sebetulnya juga bisa ya ditulis atau di apa tetapi ya itu tadi kalau tidak kalau tidak kemarin diminta Pak Gun mungkin juga saya kasus-kasus itu kemarin sudah terlupakan itu saya kemudian inget-inget apa ya yang kira-kira satu-satu itu muncul tadinya sudah gak kepikir itu kasus-kasus seperti itu Bu Dr. Tantri apa nasihat yang akan ibu berikan kepada anak yang lulus SMA yang ingin masuk fakultas kedokteran yang ingin masuk fakultas kedokteran saya mungkin mengatakan kalau kamu pengen jadi orang kaya jangan jadi dokter karena karena memang betul seperti anak saya dulu karena saya di buskesmas di ini juga dua-duanya kan gak ada yang kepengen jadi dokter tapi mungkin juga bukan karena ini kalau ditanya ah bosan bau obat terus dia katanya gitu tapi memang betul untuk kalau pengen jadi kaya itu jadi pengusaha lah mungkin lebih lebih pengen anak saya dulu yang besar itu pengennya jadi melihat orang-orang kalau yang dikerja di bank itu dia pengen jadi bankir makanya ambil di ekonomi sekolah dia sekarang juga tidak kerja di bank tapi dulu ambilnya di ekonomi tetap karena ininya bangkir gitu jadi saya memang apa namanya kalau misalnya memang ada yang ini jangan mengharapkan untuk jadi kaya kalau pengen jadi kaya jangan jadi dokter dan kalau di Indonesia apalagi jangan jadi psikiater kalau di Indonesia kalau ambil spesialis juga mungkin jangan jadi psikiater yang lain karena masih misalnya psikoterapi mungkin untuk pasien yang di bisa-bisa kalau misalnya seperti di kota-kota besar sudah psikoterapi itu sudah menjadi kebutuhannya tapi kalau yang di ini nanti kan kesannya omong aja kok suruh bayar mahal gitu kalau suntik itu kan jelas ada disuntikkan itu omong aja kok bayarannya mahal dan memang psikoterapi itu harusnya bayarnya memang mahal karena dalam psikoterapi itu sebetulnya kan pemilihan kata-kata untuk menjadi pas sampai nanti seseorang itu menjadi oh gitu untuk sampai kepada apa namanya kesadaran bahwa oh ini saya misalnya seseorang yang obsesi kompulsif selalu nyuci tangan sampai apa namanya tangannya lecet itu karena sedikit-sedikit cuci tangan itu itu apa namanya pernah ada yang di ini di eksplorasi di mungkin psikoterapinya psikodinamik atau psikoanalisis gitu sampai kepada bahwa dia melakukan itu sebetulnya secara unconscious merupakan simbol dari untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan jadi dia kemudian nyuci bersih itu sebetulnya simbol dari untuk membersihkan ya tapi dia kan gak tahu taunya dia suci sudah dilakukan itu psikoterapi sampai kepada tidak untuk menunjukkan karena saya gak tahu dia sampai seperti itu kan gak ngerti apa namanya kok dia dulu kenapa kan gak tahu tapi kita bimbing untuk sampai ke sana dan akhirnya sendiri yang akan apa namanya menyimpulkan bahwa oh dok berarti saya yang nyuci tangan terus itu karena saya sebetulnya ingin nah itu itu berarti sudah sampai pada awareness atau kesadaran dia bahwa psikopatologi galuannya berarti saya tidak perlu lagi nyuci tangan berulang-ulang saya itu ternyata bukan karena tangan saya kotor tetapi saya secara simbolis itu menghilangkan berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa saya padahal tidak dengan jalan itu mestinya gitu kalau kalau sudah ada insight gitu ya pemahaman gitu kesadaran gitu itu dia langsung sembuh atau masih masih ada perlu proses perlu di inikan lagi seperti apa namanya di maintenance gitu agar jangan sampai karena kadang-kadang nanti ada trauma segitu jadi tetap aja masih di tetapi itu yang paling penting seperti orang menganggapnya itu satu titik balik atau apa ya jadi apa namanya kesadaran sampai kepada insight makanya memang dinamakan seperti psikoterapi yang psikoanalisis itu berorientasi insight sampai insightnya karena psikoterapi itu ada tiga ada yang supportif saja saat itu datang saat itu disupport kemudian kejalannya berkurang yang diberikan supportif kemudian yang psikoedukasi di edukasi misalnya dengan terapi kognitive behavior terapi perilaku mengubah perilaku tertentu agar tidak misalnya dengan reward dan punishment perilaku yang salah di punishment yang benar di reward akhirnya nanti akan melakukan yang yang kita harapkan itu hanya mengubah perilaku itu saja satu perilaku saja nah kalau kepribadian yang mengubah pribadian karena kepribadian itu kan kumpulan perilaku perilaku itu kan kalau tingkah laku itu kan yang saat ini dilakukan orang yang depresi itu ada tingkah lakunya berubah tadinya orangnya ceria gini-gini menjadi pendiam jadi saat itu saat dia mengalami gangguan itu tingkah laku tapi kalau perilaku itu tingkah laku yang sudah diulang-ulang respon terhadap sesuatu itu yang oh kalau dia marah dia masuk ke kamar menyendiri kalau dia ini kumpulan perilaku ada satu orang itu kepribadian kalau apa namanya yang psikoterapi yang lebih makin canggih itu makin ke arah kepribadian mengubah kepribadian dan berorientasi insight jadi nanti insightnya yang diperbaiki itu jadi memang ada taraf-taraf psikoterapi apakah Bu Tantri pernah punya kesempatan untuk melakukan psikoterapi begitu itu psikoterapi itu saya yang sampai sekarang masih terus belajar psikoterapi Pak Gun Meskun Sudhavenson dan guru saya itu guru saya ini nanti kalau kira-kira apa namanya mungkin mengganggu ya dipotong guru saya psikoterapi sampai saat ini adalah dokter Sylvia istrinya dokter Agung teman kita itu UI beliau itu sesudah yang dulu pakar psikoterapi itu Prof. Bahtiar Lubis kemudian kadernya itu dokter Sylvia kemudian dia sekarang ada lagi juniornya dokter Pedrin itu sudah Prof. Bahtiar sedol dokter Sylvia ini kalau yang di UI kalau yang di Universitas Brawijaya itu dokter Limah Sutanto adik kelas kita di ya ya saya ingat itu itu beliau ke arah psikoanalisis kalau dokter Pedrin dokter Sylvia itu lebih ke arah psikodinamik psikoterapi dan itu saya merasa yang sulit sekali sampai sekarang itu saya berusaha untuk menerapkan itu tetapi tidak se apa namanya seperti beliau beliau itu jadi kalau tidak selega artis beliau jadi ya semampu saya mungkin ya tidak karena memang perlu pelatihan yang banyak sekali dan kebetulan juga mungkin dulu di apa namanya dulu saya belajarnya mungkin saya sendiri yang kurang belajarnya tentang psikoterapi jadi sekarang itu ngoyak sekarang berusaha ngoyak untuk itu dan memang sulit sekali dan saya kan memang sesudah pensiun tidak ke rumah sakit mana-mana tapi di rumah jadi saya berusaha untuk meskipun pasiennya sedikit berusaha untuk menerapkan itu yang sulit dulu-duluan bosannya apa pasiennya dulu yang bosan apa saya yang bosan dulu memang itu harus berulang-ulang pertemuannya harus frekuensinya tinggi kemudian jangka waktunya juga panjang ini ini agak berandai-andai sedikit bu ini bila bu dokter tantri bisa memutar waktu dan ketemu dengan bu tantri muda yang masih berumur 18 tahun apa yang akan ibu tantri sampaikan kepada bu tantri muda itu ya itu tadi yang mungkin berkaitan saya yang tidak tidak laten tidak tekun itu yang paling utama saya itu ini ya jangan menunda-nunda pekerjaan saya itu sering kalau tidak sampai mepet besok malam itu kadang-kadang belum dikerjakan itu yang saya sering lebih senang mengerjakan misalnya kalau saya senangnya ngurus tanaman yaudah lebih ini ngurus tanamannya gitu yang itu kadang-kadang nanti dulu nanti dulu kalau belum kepepet itu sering kayaknya kok itu kok apa namanya tidak menguntungkan gitu loh jadi kalau misalnya saya bisa mengulang itu sebetulnya jangan menunda-nunda pekerjaan pekerjaan itu harus selesai kemudian selesai kemudian ganti pekerjaan yang lain gitu itu pak selain kedua orang siapakah yang orang yang sangat berperanan penting dalam kehidupan Bu Dr. Tandri siapa ya kok tidak enggak ada yang dominan ya pak selain orang tua saya itu ya semua guru saya apa namanya guru SD sampai guru saya sekarang sudah pensiun itu saling melengkapi gitu rasanya kok enggak ada yang dominan siapa yang paling berpengaruh bagaimana cara Bu Dr. Tandri belajar psikoterapi sekarang ini metodenya bagaimana gitu selain saya membaca lagi buku karena karena memang waktu di waktu di rumah sakit itu untuk melakukan itu hampir enggak enggak mungkin pasiennya itu sehari 100 120 2 2 3 kamar periksa apa ya kadang-kadang juga gantian ada-ada yang harus rapat harus ini sehingga kadang-kadang sehari itu sekian itu psikoterapi apa yang mendengarkan keluhan saja tapi kan banyak yang kontrol ya jadi cepat tapi psikoterapi hampir hampir tidak mungkin dilakukan sebenarnya saya juga sudah berulang kali berusaha untuk mengusulkan pada saat waktu saya punya kesempatan untuk apa namanya ikut membuat kebijaksanaan juga ya karena waktu itu jadi direktur pelayanan itu juga berusaha untuk satu tempat khusus untuk dilakukan psikoterapi tapi juga karena mungkin memang kemampuannya yang merasa tidak pada percaya diri gitu sehingga untuk melakukan janjian dengan satu pasien untuk besok itu ternyata juga tidak jalan jadi di rumah sakit pun juga apa namanya jarang sekali itu dilakukan ya psikoterapi sebatas mungkin sampai psikoterapi suportif saja psikoterapi berilaku itu juga tidak step by step secara lega artis tapi juga hanya berupa apa namanya tidak kemudian rutin kontrol sembunggu sekali karena kan kontrolnya juga sebulan sekali jadi apa namanya banyak yang jauh rumahnya gitu jadi hampir tidak bisa dilaksanakan kemudian nah justru sudah pensiun ini saya buka-buka lagi apa namanya buku kemudian saya masuk ke seksi psikoterapi PDSKCI juga sehingga kalau ada presentasi kasus beran sekali saya ikut diundang jadi saya juga belajar dari situ kasus-kasus dari situ saya belajar dari situ dan kemudian tidak cocokan dengan yang saya lakukan dengan pasien-pasien ini dan itu memang sangat udah pokoknya pokoknya mungkin bakat juga jadi ini saya tuh ilmu saya psikoterapi itu sedikit sekali nanti kalau didengarkan pakar-pakarnya ini bisa diketawain ya tidak apa-apa ya ilmunya segitu saja berani ngomong salah satu salah satu apa namanya dalam proses psikoterapi itu nanti akan ketemu uncansious pasien dan uncansious dokternya jadi dalam terutama dalam psikoanalisis ya dan uncansious itu antara lain di di apa namanya dikerjakan dikerjakan apa ya yang yang bertanggung jawab melakukan itu otak kanan otak kanan itu jadi bukan yang matematis bukan yang bahasa tetapi yang seni yang itu tau komunikasi dan saya itu memang saya memang salah satu ini bukan mencari kanting hitam ya jadi salah satu kenapa saya mungkin sulit sekali karena saya kayaknya lebih banyak itu menggunakan otak kiri otak kanan itu seni itu apa-apa saya gak bisa suami saya suka main musik anak-anak saya suka main musik karena mungkin dari yang satu suka main musik karena mungkin dari suami saya saya belajar musik itu ya sudah diuyak-uyak belajar tapi saya itu belajar musik ngapal jadi tangan di sini ini A B itu bukan merasakan dari suara kemudian saya kalau yang sudah ini kan oh ini pindah ini jadi itu oh ini ini pindah apa dari apa namanya notenya itu oh ini saya harus pindah A pindah B itu kan sering telat juga sehingga anak saya di kamar itu berro berro itu sumbang itu gak sebagainya karena memang ngapal jadi sampai sekarang saya ya gak bisa apa namanya itu jadi mungkin itu juga salah satu karena teman-teman saya yang seperti Dr. Silvia itu dia juga psikoterapi ini dia bisa main piano itu jadi saya juga mungkin memang ada korelasinya juga ya itu dari dari teori karena memang katanya otak kanan pasien sama otak kanan apa namanya terapis itu suatu saat akan ketemu gitu uncansis dan uncansis dan itu yang akan membuat keuntungan dari terapi itu itu Pak Gunung ini saya juga tidak bangat musik ini kita berandai-andai lagi ibu bila ibu bisa bila ini bisa terlaksana mohon ibu bisa sebutkan tiga ramah orang terkenal lah tokoh gitu yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dimana dokter bu dokter tantri ingin ngobrol ingin diskusi atau ngobrol dengan orang tersebut ya kalau orang tua jelas ya yang lainnya yang lainnya yang lainnya saya kalau misalnya ini karena saya kagum dengan itu tadi orang yang bisa melakukan psikoterapi saya kalau tapi juga kalau ketemu terus harus ngopo itu pengen melihat sebetulnya Freud karena Freud dulu melakukan psikoterapi 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 itu kan ada ini apa namanya dengan dia pasiennya duduk di dipan dia duduk di korusi yang tidak apa namanya pasiennya tidak melihat terapisnya jadi duduk di sampingnya dan sebagainya kok bisa apa yang dilakukan sampai kemudian dia bisa sampai ke apa namanya bermacam-macam teori yang sampai sekarang masih relevan gitu itu mungkin kemudian siapa lagi ya kalau ketemu terus harap ngopo gitu ya saya sering baca baca apa namanya keteladanan Pak Pak Hugeng itu kalau misalnya kemudian ketemu itu seperti apa sih apa namanya kehidupan beliau sehari-hari itu bisa orang dengan pangkat tinggi berpangkat tinggi sepopulat terkenal kehidupannya dan bagaimana dengan apa ya istilah memanage memanage istri dan putra-putranya itu untuk bisa tetap apa namanya humble sederhana gitu ya dan siapa lagi ya kayaknya kayaknya ya itulah ditambah dengan mama tua saya kalau orang tua kenapa bu kenapa pengen ngobrol masih masih suka gak tau udah udah gak udah gak ada kepengen karena orang tua saya dua-duanya guru guru pegawai negeri ya pegawai negeri itu mungkin baru belakangan akhir-akhir aja agak ini ya dengan enam anak itu kalau sekarang saya mendengar itu pak minyak goreng naik ini naik itu saya ingat waktu saya masih kecil itu kalau ada barang-barang yang harganya naik itu saya merasa sedih dan orang tua orang tua saya gimana ya pokoknya ada perasaan yang ini jadi apa namanya sedih gitu jadi kalau sekarang itu mesti ingat saya waktu masih kecil kalau ada harga baik itu saya mesti ikut merasakan ingat sekali nah itu kalau misalnya sekarang ada mungkin saya ya apa namanya biar beliau melihat saja apa namanya anak-anaknya sekarang gitu dan mungkin orang tua saya ya saya itu senang jalan-jalan waktu itu ada setiap libur dia jalan dia jalan iwa mobil gitu dia jalan kemana gitu saya kepengennya juga mengajak orang tua saya gitu kemana beliau kepengen lihat gitu apa namanya itu yang ingin saya lakukan jadi sederhana sekali sebetulnya ini masih masih beranda-anda ibu bila bu tantri bisa meniru pak bc habibi yang membuat film dengan bu ainun kalau bu tantri ingin membuat film kira-kira temanya tentang apa oh ya ini mungkin berkaitan dengan karena saya ya itu tadi kembali lagi melihat sudah ketemu dengan pasien-pasien saya itu bahwa trauma-trauma masa lalu itu sangat berpengaruh dengan hampir semua ya kasus-kasus berat itu sebetulnya ada trauma masa lalunya sehingga kalau misalnya itu tentang parenting ya kalau misalnya tentang parenting tentang ya bagaimana saya dulu saya dulu waktu anak-anak saya sampai usia berapa saya masih di bus pesmas kemudian saya psikiatri itu anak-anak saya sudah TKSD ya jadi mungkin pada waktu awal itu belum begitu ini ya jadi trial and error mungkin ya jadi kalau misalnya ada film itu apa yang saya lakukan kemudian bagaimana koreksinya mungkin agar apa namanya orang tua sekarang itu bisa memberi pola asuh memberi parenting yang kondusik untuk kesehatan siwa nantinya jadi jangan sampai makin banyak saja apa namanya seperti misalnya ada klideh di mana di Juga ada apa namanya hal-hal yang mungkin itu salah satunya ada sebetulnya ada sesuatu di keluarganya jadi mungkin ke arah yang bersifat parenting gitu ya bagus sekali ini semua orang nanti pasti meninggal ya kalau Bu Tantri meninggal ingin dikenang sebagai apa Bu Alah sebagai apa ya saya bukan kalau meninggal kalau orang lain mungkin ya sudah enggak ini ya kalau saya meninggal ya pengen dikenang oleh anak-anak saya saja sebagai ibu yang betul-betul real ibu karena yang mendoakan diharapkan dia bisa mendoakan jadi kalau orang lain mungkin sebulan dua bulan habis makam gitu nanti mungkin tidak begitu karena saya tidak mempunyai bukan orang yang populer atau apa jadi enggak muluk-muluk saya cuma ingin dikenang sebagai ibu yang yang real ibu yang patut untuk didoakan oleh anak-anak saya apa yang orang-orang sering salah paham tentang bu dokter Tantri tapi mungkin mungkin ya Pak punya mungkin saya dianggap sombong lagi karena saya tidak mudah untuk memulai ngomong dulu jadi mungkin orang ini kok diim aja enggak mau padahal sebetulnya kalau saya sudah kenal ini tapi kalau untuk memulai itu kadang-kadang justru saya sebetulnya merasa jangan-jangan seneng enggak saya ajak ngomong tapi kadang-kadang ada yang ada yang sering ngomong oh ternyata ini ya jadi mungkin ada juga orang lain yang menganggap baik-baiknya kok sombong padahal sebetulnya mau disombongkan apanya cuma karena tidak apa namanya tidak mungkin tidak ngajak ngomong duluan tidak menegur duluan sering diambil bila uang bukan masalah artinya faktor uang bukan faktor penggambat apa yang proyek atau kegiatan apa yang akan Bu Dr. Bantri ingin lakukan agar masyarakat bisa menjadi lebih baik atau orang-orang sekitar bisa menjadi lebih baik saya kira masih masih berhubungan itu tadi untuk tapi dalam bentuk apa ya agar orang tua ini bisa apa namanya memberikan itu tadi bagaimana caranya entah itu dalam satu penyuluhan entah apa orang tua bisa memberi kondisi yang kondusif untuk kesehatan jiwa pada putra putrinya karena kadang-kadang karena memang kan gak ada sekolah calon orang tua ya Pak Punya iya sehingga memang trial and error atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita kecuali yang orang-orang di tenaga kesehatan mungkin karena sudah mendapat sedikit-sedikit ilmunya tentang perkembangan anak dan perkembangan dan perkembangan anak sering yang saya lihat anak-anak sekarang itu melarang anaknya tidak menggunakan HP misalnya tapi anaknya main-main kemudian dia sibuk dengan HP-nya yang tidak tidak mengerti kalau anak-anak itu fase-fase ada fase-fase tertentu dimana dia meniru menirukan menirukan ibunya pakai sepatu hak tinggi menipasnya juga pakai tas dewasa demikian juga dengan HP orang tuanya pakai HP tapi dia sudah dibiasakan misalkan main misalnya main boneka-boneka main ini yang tidak megang HP tapi ibunya nungguinya sambil sibuk dengan HP-nya saya kadang-kadang sudah baik-baik tidak membiasakan anaknya ini tapi kok di depan pakai itu jadi hal-hal seperti itu mungkin ya kalau menutup anaknya seperti ini konsekuensi salah satu dari banyak hal yang perlu di dalam pola asuh untuk ini agar dan juga tidak memberikan trauma-trauma tertentu mengecilkan misalnya selalu salah terus misalnya dan dia nanti kepercayaan dirinya kurang seseorang itu pintarnya seperti apa kalau kepercayaan dirinya kurang itu sudah tidak tidak punya apa-apa sudah kasus-kasus yang pasien saya yang dia lulusan perbuatan tapi kepercayaan dirinya tidak ada itu sudah hal-hal seperti itu juga tidak menjadi sombong tapi jangan ditekan terus salah terus misalnya sampai tidak punya kepercayaan diri atau kepercayaan diri memang itu harus di apa namanya mungkin diberi ini ya tapi tidak tahu dalam bentuk apa Pak Gun itu mungkin LSM-LSM seperti apa namanya jawat kita dokter Agustin ini mungkin akan lebih terampil itu membuat rumusan mungkin kalau untuk meningkatkan ini kesadaran ibu-ibu dibijangin harus dalam bentuk apa simulasi apa atau modul apa gitu tapi arah di situ Pak Gun apa tantangan terbesar yang butantri hadapi dalam hidup ini apa ya tantangan rasanya saya kok enggak pernah ditaruh tantangan apa-apa apa ya Pak Gun atau kegagalan kegagalan kalau yang tantangan itu tadi saya tukanya hidup itu ngalir sampai kenaikan pangkat saya itu hampir enggak pernah ngurus kalau tidak doyak-oyak dari ini sehingga saya itu selesai kalau yang lainnya mungkin sudah 4D 4E saya itu 4A Pak Gun tapi karena memang terpotong struktural saya tidak pernah kepengen jadi apa-apa tapi tahu-tahu Dianu dok ini Dianu berkas untuk apa untuk pengusulan jadi apa namanya wakil direktur misalnya tapi saya enggak sehingga apa namanya ya itu tadi atau mau dibilang orang yang tidak punya ambisi atau bagaimana sehingga ngalir aja sehingga kalau ditanya tantangan sepertinya tidak pernah tertantang kegagalan juga begitu ya rasanya semuanya malah semuanya saya syukuri dan malah saya justru kok bisa sampai ke titik ini gitu ya enggak menduga dengan kondisi orang tua saya seperti itu waktu itu ya dengan ini bisa masuk ke dokteran yang waktu itu di luar itu kan suaranya kalau masuk ke dokteran itu mahal sekali uang pangkalnya tinggi sekali tapi ternyata bisa terlampaui dan kalau misalnya bisa bukan kegagalan sebetulnya tetapi mungkin keinginan saya yang ini sebetulnya juga sederhana sekali yang orang lain dengan gampang bisa mencapai tapi saya waktu anak-anak saya lulus dari perbuatan tinggi itu saya sebetulnya kepinginnya kamu jangan kesusu kemana-mana ambil S2 dulu paling tidak minimal S2 aja gitu ah belum kepingin nanti kalau sudah kepingin tapi sampai sekarang ternyata gak kepingin kepingin itu jadi keinginan yang sudah ya sudah sampai terlupakan aja jadi itu sebetulnya keinginan yang sangat-sangat sederhana dan gak ini tetapi ternyata juga tidak mudah juga tapi tidak saya anggap sebagai kegagalan yang cuma keinginan yang gak kesampean saja gitu Pak Gun ini pertanyaan apa yang belum saya tanyakan yang kelewatan gitu padahal sebenarnya Bu Dr. Tantri ingin ditanya tentang hal tersebut kayaknya sudah semua cuma saya mau menggarisbawahi itu aja Pak Gun silakan misalnya ini nantikan viewernya tidak hanya dokter ya ada orang awam bahwa satu lagi menggarisbawahi bahwa karena saya berkecimpung di kedokteran jiwa sampai itu tadi saya ralau sedikit Pak Gunawan SPK menjadi spesialis kedokteran jiwa bukan kesehatan jiwa saya ralau spesialis kedokteran jiwa iya iya maaf jadi saya ulangi yang tadi bahwa kadang-kadang orang itu menganggap yang namanya jiwa itu sesuatu yang abstrak apa sih jiwa itu apa abstrak kok bisa diubati itu apa tau terus kemudian menyamakan berarti dokter jiwa itu sama dengan dukun gitu dan sebagainya jadi saya garisbawahi disini bahwa yang namanya jiwa atau mental itu sebetulnya salah satu bagian dari fungsi otak kalau fungsi otak yang ranahnya dokter saraf yang sering juga dikelirukan kalau dokter jiwa itu dokter saraf yang karena sakit saraf itu lorau saraf itu bukan saraf lumpuh dan sebagainya tapi jiwa itu juga di mungkin di orang orang Jawa kan saraf padahal sebetulnya kalau saraf yang neurologi itu kan fungsi otak juga tetapi kan yang motorik dan sensorik tapi kalau jiwa itu sebetulnya kan fungsi otak yang kognitif afektif dan psikomotor jiwa itu apa ya itu jadi bukan yang abstrak karena ada pusatnya di otak pusat kognitif afektif dan psikomotor nah kalau pasien ini terganggu gangguannya ya di tiga ranah itu proses berfikirnya merasakannya makanya ada yang gembira sekali gembira terus atau sedih terus yang depresi atau yang manik dan psikomotor psikomotor itu tingkah laku atau motorik yang dipengaruhi oleh psikologik misalnya orang depresi motoriknya akan berubah dan juga yang manik misalnya yang tadinya lemah gemula jadi wah iberaktif sana kemarin misalnya itu gangguannya ke situ jadi kemudian menggarisbawahi lagi juga bahwa gejala-gejala dari gangguan jiwa itu adalah mekanisme pertahanan diri yang itu unconscious munculnya itu jadi tidak disengaja untuk rungon-rungonan untuk waham itu apa namanya satu hal yang membuat ego seseorang itu tidak nyaman apakah itu takut sekali sedih sekali atau apa takut sedih apa perasaan tidak nyaman khawatir dan sebagainya itu kan sebetulnya tidak digendaki sehingga itu dipindahkan ke gejala lain atau ke pindakan lain atau direpresi direpresi itu seakan-akan sudah tidak pernah mengalami yang kemudian nanti akan muncul secara unconscious sebagai contoh muncul secara unconscious itu pada waktu kita tidur pada waktu kita tidur itu represinya hilang jadi sesuatu yang sangat memalukan misalnya seorang cewek kok nyenungi cowok duluan kalau di orang Jawa kan itu tidak pantas saru tidak pantas sehingga dia represi dia itu tidak ada tetapi itu nanti akan muncul dalam mimpinya karena tidak direpresi aku kok mimpi misalnya pergi bareng dan sebagainya padahal itu dalam dunia nyata dia sama sekali tidak ada ternyata perasaan itu sebetulnya sudah direpresi dan orang itu sudah tidak menyadari muncul jadi direpresi atau dipindah ke gejala lain yang lebih bisa diterima misalnya seorang yang mengalami suatu masalah kemudian dia tidak mengalami tidak kuat merasa malu atau rasa sakit kemudian dipindahkan ke organ atau khawatir khawatir takut mengalami gangguan tertentu sehingga dia dipindahkan seakan-akan dia mengalami sakit tertentu misalnya jadi dia saya dok saya sakit jantung loh memang kenapa pokoknya saya sakit jantung saya minta diperiksa apa namanya EKG minta diperiksa ini ya sudah diperiksa ternyata normal semua pada saat itu dia sudah oh iya oh normal semua ya sudah pulang tapi sampai di rumah nanti karena keyakinannya ini jangan-jangan dokternya jangan-jangan labnya salah ya pindah dokter lagi sehingga ada sindrome shopping dokter shopping belanja dokter pindah-pindah karena ini dokternya nggak bisa pindah ke sana padahal sebetulnya memang nggak ada gangguannya tapi dia karena kekhawatirannya justu memunculkan kejaraan itu jadi sebetulnya banyak sekali gangguan itu yang kembali lagi bahwa itu satu mekanisme yang sebetulnya untuk apa namanya ceritaan jiwa sebetulnya terus kita tidak ditertawakan tidak untuk dimarahi tidak untuk dinasihati salah satu aspek dari psikoterapi itu tidak boleh menasihati Pak Tun dan ada satu lagi kalau dokter yang melakukan psikoterapi ya kecuali psikoterapi suportif itu justru ngomongnya lebih sedikit dari pasiennya kalau dokternya masih banyak ngomong menasihati menarang ini 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 memarahi menghakimi itu belum melakukan psikoterapi terutama mendengarkan mendengarkan dengarkan hanya itu sampai nanti suatu saat itu tadi kalau menurut teorinya psikoanalisis yang sering disampaikan dokter Limas itu sampai unconsious pasien dan unconsious ini ketemu dan itu nanti bisa memberi keuntungan dari terapi itu yang pengen saya sampaikan pada yang terutama teman-teman yang viewer yang mungkin bukan dokter tidak adalah latar belakang pendidikan berdokteran atau psikologi mungkin satu hal yang baru yang itu yang selama ini kan oh ini anak nakal ini anak ini itu bukan nakal tapi dia ada gangguan dan itu perlu dipahami jadi dok psikiater itu dalam menurut psikoterapi juga berusaha untuk memahami bahkan Prof. Bati Arlobis itu membuat satu buku dengan judul Understanding is Healing jadi pemahaman itu menyembuhkan jadi kita dengan memahami sebetulnya itu kita dulu memahami kemudian berusaha untuk pasiennya itu juga nanti akan memahami gangguannya apa sehingga dia menjadi nyuci tangan terus menerus itu karena apa itu Pak Gun yang perlu saya sampaikan dari saya terima kasih sekali Bu mohon maaf saya soal kedokteran jiwa itu saya sudah lama sekali tidak di klinis jadi kalau di Depkes itu kan kesehatan jiwa jadi saya pikir padahal dulu pernah ditegur itu sama Bu Tantri itu saya lupa soal kesehatan jiwa sama kedokteran jiwa itu karena saya kelapaan di Depkes itu karena kesehatan masyarakat terima kasih sekali Bu Tantri saya kira menurut saya Bu Tantri perlu ada satu seri tentang pakai video yang gitu aja dulu yang murah mudah setiap muncul 30 menit mengupas satu kasus mungkin bisa menarik seminggu sekali atau sebulan berapa kali mungkin untuk mengedukasi masyarakat untuk kerja rutinnya sesuai dengan sesuai dengan ini saya itu pengen yang melakukan ini baru seneng tanaman baru seneng jahit jahit untuk rutin seperti itu makanya saya kagum untuk seperti Pak Gun dan teman-teman yang lain yang bisa rutin mengerjakan sesuatu terus-menerus gitu waduh tapi mudah-mudah nanti banyak waktunya sebetulnya nganggur terima kasih sekali Bu Dr. Tantri sudah berkenal ngobrol dengan saya saya kira isinya menarik dan bermanfaat dan perlu sekali disebarluaskan tapi ya memang viewer saya masih terbatas ya muka-muka dengan apa karena kontennya yang menarik muka-muka viewernya juga bertambah sekali lagi terima kasih Bu Tantri sama-sama oke saya hentikan recordingnya ya ya terima kasih ya